Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang di minggu ini Bakal mendapatkan fitnah dari orang-orang yang berada Di dalam lingkungan sekitar kamu Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan fitnah pada minggu ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang akan kita jadikan media ataupun perantara Pembahasan Zodiac yang akan mendapatkan fitnah Banyak dari minggu ini Dan Zodiac pertama Yang akan mendapatkan fitnah pada minggu ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah teruntuk teman-teman Gemini Di sini ada kartu Five of Swords Yang memang merepresentasikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Sebisa mungkin kamu harus bisa lebih huas pada pada minggu ini Setidaknya di hari Senin ini Sampai dengan akhir minggu nanti Yang dimana kamu dalam waktu tujuh hari ini Besar kemungkinan bakal menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah Yang bakalan terjadi di dalam kehidupan kamu Fitnah di dalam lingkungan usaha Fitnah di dalam lingkungan pekerjaan Dan juga beberapa fitnah yang masih bakalan kamu dapatkan Di dalam lingkungan sekitar kamu Jadi ya di sini saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman Gemini Kamu harus hati-hati dan mewaspadai Orang-orang yang berada di dalam sirkel terdekat kamu Karena apa? Orang-orang terdekat kamu itulah yang nantinya Jika kamu tidak menyadari Itu akan menjadi sebuah masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Kenapa? Justru orang terdekat kamu Yang tidak kamu sadari Itu sering menjadi sumber fitnah Bagi diri kamu Dan di sini kamu terlalu baik sama orang lain Tetapi terkadang orang lain Justru malah berbuat sebaliknya Kepada diri kamu Jadi ya dalam waktu satu minggu ini Saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman Gemini Kamu harus mewaspadai Orang-orang yang berada di dalam lingkungan sekitar kamu Karena besar kemungkinan Di minggu ini ya Akan ada beberapa manusia yang akan membuat masalah Akan ada beberapa manusia yang hadir Menciptakan beberapa problematika Yang ada di dalam kehidupan kamu Dalam tiga hal Usaha, pekerjaan, dan juga Di dalam lingkungan sekitar kamu Jadi ya sebisa mungkin dalam tiga hal ini tadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus bisa lebih waspada Dan juga harus bisa lebih berhatihan Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan mendapatkan fitnah Pada minggu ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Nah kenapa teman-teman Aquarius? Di sini ada kartu Nine of Cups Yang memang merepresentasikan hati-hati Kerja keras kamu Bakal dimanfaatkan Oleh orang-orang yang Kurang begitu baik Di dalam kehidupan kamu Dengan kata lain ya Di dalam diri kamu Di dalam lingkungan terdekat kamu Masih ada beberapa Benalu yang merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dan ketika kamu pengen Menyingkirkan Benalu-benalu tersebut Yang merugikan di dalam diri kamu Eh ternyata malah datang Fitnah-fitnah yang bertebaran Dalam minggu ini Jadi ya situasinya Serba salah ya Didiamkan Kamu tersakiti Berusaha menyingkirkan Tetapi malah mendapatkan Fitnah-fitnah yang ada Di dalam diri kamu Jadi ya posisinya apa Biarkan saja Biarkan saja Fitnah itu kamu terima Di minggu ini Yang terpenting Kamu bisa Untuk menyingkirkan Segala bentuk Hal-hal yang menghambat Menghalangi Dalam situasi Di kehidupan kamu Karena apa Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Terkadang orang-orang Yang seperti itu Masih ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Jadi ya kamu Jangan heran Jangan kaget Ketika di minggu ini Masih ada Beberapa fitnah Dan juga Beberapa Omongan-omongan Negatif Yang bakal kamu terima Di dalam Kehidupan kamu Dan di sini Luar biasanya Kamu adalah Meskipun kamu Di fitnah Dihianati Dizolimi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu masih bisa Bersabar Menghadapi Perlakuan dari mereka Yang Sebenarnya apa ya Pengen gitu loh Rasanya keluar Dari situasi ini Tetapi ya Kamu memang Masih terlalu Berhati-hati Sehingga ya Di minggu ini Teruntuk Teman-teman Aquarius Kamu masih akan Mendapatkan Beberapa fitnah Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan kamu harus Waspada Selama 7 hari Kedepan Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan mendapatkan Fitnah Pada minggu ini Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada Kartun The Magician Meskipun bisa Dikatakan Dalam satu minggu ini Dari hari Senin ini Tanggal 14 Maret Sampai dengan Hari Minggu nanti Ada beberapa Fitnah-fitnah yang terjadi Tetapi ya Usahakan Ketika memang Fitnah yang terjadi Mempengaruhi Beberapa hal Dan menjadi Kesalahan-kesalahan Di dalam diri kamu Termasuk dalam Usaha dan juga Pekerjaan Usahakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Jangan selalu Menyalahkan diri Kamu sendiri Karena apa Di sini kamu Memang mudah sekali Terpengaruh Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam lingkungan Sekitar kamu Tetapi ya Sebisa mungkin Fitnah-fitnah Yang masih Bertebaran Di dalam waktu Satu minggu ini Jangan sampai Mempengaruhi Beberapa aspek Yang terjadi Terutama Di dalam usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Kalau kau Masih terlalu Membiarkan Fitnah-fitnah Yang seperti ini Terjadi Di dalam diri Kamu Ya maka Hati-hati Di dalam usaha Dan juga Di dalam Posisi pekerjaan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga Bakal terganggu Dengan kinerja Kamu Yang diakibatkan Karena fitnah Yang ada Dalam lingkup Sekitar Kamu Dan bukan Hanya soal usaha Dan juga Pekerjaan Saja Bagi kamu Yang sudah Berumah Tangga Pun Disini Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga Harus Bisa Lebih Mewaspadai Terkait Dengan Fitnah-fitnah Keji Yang diakibatkan Oleh Tetangga Sekitar Kamu Tetangga Depan Samping Kanan Samping Kiri Memang Masih Selalu Menjadikan Kamu Sebagai Bahan Fitnah Bahan Gosipan Yang cukup Hangat Dan juga Ramai Diperbincangkan Jadi Sebaiknya Kamu harus Menjaga Jarak Dengan Beberapa Manusia Yang kamu Indikasikan Berpotensi Menimbulkan Permasalahan Di dalam Kehidupan Kamu Bukan Berarti Kamu Membatasi Pergaulan Tetapi Kamu Berusaha Untuk Menjaga Kewarasan Yang ada Di dalam Diri Kamu Agar Tidak Terlalu Emosional Ketika Mendengar Beberapa Fitnah-fitnah Negatif Yang Masih Kamu Dapatkan Di dalam Waktu Satu Minggu Ini Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Taurus Kamu Harus Lebih Waspada Dalam Satu Minggu Ini Terkait Dengan Fitnah-fitnah Yang Ada Di dalam Lingkungan Sosial Kamu Dan Kemudian Zodiak Terakhir Yang Akan Mendapatkan Fitnah Dalam Waktu Satu Minggu Ini Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Meskipun Kondisi Keuangan Kamu Baik Kondisi Keuangan Kamu Lancar Rezeki Kamu Bagus Tetapi Hati-hati Jangan Sampai Kamu Terlalu Mudah Untuk Tergoda Dengan Pengeluaran Pengeluaran Yang Diakibatkan Oleh Hal-hal Yang Sepele Termasuk Disini Hati-hati Jangan Mudah Terpicu Jangan Mudah Terpancing Oleh Beberapa Gangguan Gangguan Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Kenapa Meskipun Kondisi Keuangan Kamu Baik Tetapi Nanti Akan Menjadi Bahan Omongan Yang Kurang Pantas Nah Tetapi Disini Kamu Juga Harus Tegas Jangan Terlalu Mudah Untuk Memberikan Pinjeman Kepada Siapapun Karena Apa Terkadang Orang Yang Kamu Bantu Itu Ternyata Nantinya Justru Malah Akan Menjadi Bumerang Tersendiri Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Jadi Ya Di Dalam Waktu Satu Minggu Ini Ketika Ada Orang Yang Pengen Minjem Uang Sama Kamu Jangan Berikan Karena Itu Nanti Akan Menjadi Permasalahan Bukan Hanya Soal Materi Saja Tetapi Juga Soal Perasaan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Di Poin Yang Kedua Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Disini Saya Wanti Wanti Untuk Teman-teman Sagittarius Memang Posisinya Kamu Harus Bertahan Dulu Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Meskipun Masih Ada Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Yang Terpenting Segala Fitnah Yang Ada Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Setidaknya Kamu Bisa Menuntaskan Dan Juga Bisa Menyelesaikan Dengan Sebaik-baiknya Dan Tentu Saja Kamu Di Dalam Waktu Satu Minggu Ini Sebisa Mungkin Harus Hati-hati Dan Juga Harus Mewaspadai Dengan Fitnah-fitnah Yang Bakal Kamu Terima Dari Hari Senin Sampai Dengan Besok Di Hari Minggu Dan Kamu Tentu Harus Kuat Menghadapi Beberapa Fitnah Yang Bakal Kamu Dengar Di Dalam Waktu Satu Minggu Ini Dan Empat Zodiac Ini Yang Saya Asumsikan Harus Hati-hati Dengan Fitnah-fitnah Yang Bakal Kamu Terima Di Dalam Rentang Waktu Satu Minggu Ini Semoga Bisa Menjadi Bahan Motivasi Dan Bahan Kehati-hatian Bagi Teman-teman Semuanya Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangastuti Jaya Hadid Deneng Rat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh